وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْرِسِينَ لَهُ الدِّينِ Mengapa para sahabah melakukan saat Nabi? Karena apa yang ada pada Nabi itu berkah saat hidup. Termasuk air liur Nabi SAW. Maka mereka menjadikan kalau ada anaknya lahir, yang pertama sekali yang masuk di anaknya adalah hasil kunyahnya Nabi SAW. Dan para ulama mengatakan itu kekhususan Nabi. Apa dalilnya kalau itu kekhususan Nabi? Buktinya setelah Nabi, tidak ada yang membawa ke Abu Bakar untuk ditahni. Tidak ada yang membawa ke Umar untuk ditahni. Tidak ada yang membawa ke Uthman untuk ditahni. Tidak ada yang membawa ke Ali untuk ditahni. Ini menunjukkan kekhususan Nabi. Dan itu pendapat yang kuatnya insyaAllah dengan alasan yang kami sebutkan tadi. Bahwa tahnik itu adalah kekhususan Nabi kita Muhammad SAW.